assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ohayokozimos konnichiwa gumbangwa kembali lagi di channel maserichonce afetisne kali ini masih bersama dengan japan freelance kami umumkan kepada minasan semua yang membutuhkan contoh soal ssb pengolahan makanan baik itu materinya kemudian kuasa kata barhalaman dan contoh soal dari part 1 sampai dengan part 12 ini boleh menghubungi nomor di bawah sini onekesimos oke kita lanjut di part 12 ya untuk contoh soal ssb pengolahan makanan langsung saja sebelumnya bagi minasan yang baru saja bergabung di channel ini untuk contoh soal ssb pengolahan makanan mulai dari part 1 sampai dengan part 12 ada di playlist saya silahkan kunjungi profil saya kemudian buka playlist disitu ada playlist atau seperti album itu ya contoh soal ssb pengolahan makanan dibuka dan disitu ada semua oke langsung saja kita mulai dengan nomor 1 ini seorang tanda kurung ya sokuhing anzen wa naze daishetsu disuka artinya mengapa keamanan pangan itu penting sohisa wa anzen de anzing de kineso kohing o motomete iru motomete iru mencari ya konsumen mencari atau menuntut pangan yang aman dan terpercaya anzen anzen itu aman anzing anzing itu bukan terpercaya perasaan dalam hati nyaman itu loh sohisa itu konsumen jadi sohisa wa konsumen menuntut atau mencari produk yang anzing yang yang nyaman di hatinya lega kemudian juga aman so yuko tulis harus itu kemudian yang B sohisa no kenko ma marutame untuk melindungi kesehatan sohisa konsumen kemudian yang ketiga anzen de oishiku tabireru sokuhing jin na kereba katemura iru kalau makanannya tidak aman dan enak orang akan membelinya salah ya ini jawabannya yang tepat yaitu biris nih jadi mengapa keamanan pangan itu penting karena untuk melindungi kesehatan konsumen sumbernya dimana disini disini di halaman 7 yang tidak mengibatkan kesehatan bagi konsumen jadi produsen atau pabrik membuat makanan yang aman itu untuk melindungi atau menjaga kesehatan konsumen so yuko tulis baik kita kembali dan lanjut nomor 2 kemudian bagaimana jika produsen itu tidak membuat makanan yang aman bagi konsumen gimana ya apa dampak dari memproduksi makanan yang tidak aman bagi konsumen satu resiko narimas jelas salah ya menjadi bahagia salah angsing nih narimas menjadi tenang juga salah so kuhing nih tai su ro fusing kang o takame mas takame mas itu meningkat jadi jika produsen membuat makanan yang tidak aman maka fusing kang rasa tidak percaya konsumen itu menjadi meningkat terhadap produk makanan tadi hal ini meningkatkan ketidakpercayaan terhadap makanan so yukoto disney hai lanjut nomor 3 so hisa ni anzena so kuhing o tekyo surutame ni nani ga hito yodis ka di terjemahannya apa yang diperlukan untuk menyediakan pangan yang aman bagi konsumen a anzena gengzaryo konyu surukoto gengzaryo ini bahan baku yang diambil ya konyo bahan baku yang diambil harus anzen harus nyaman kemudian oishisoku hingo su kurukoto membuat makanan yang enak kemudian duryoya sekinin shanaduto durukyoryoku ga dekirukoto kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja dan supervisor atau penanggung jawab jawaban yang tepat tadi ya apa yang diperlukan untuk menyediakan pangan yang aman bagi konsumen yaitu membeli bahan baku yang aman tangzi na gengzaryo konyu surukoto disney sumbernya mana ini dia hai korre disney anzen na gengzaryo no ure ukeire 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 ini juga memasukkan bahan baku yang dimasukkan yang diambil itu harus anzen so yukoto desu anzen na shoku hing ada di halaman delapan lanjut nomor empat anzen na shoku hingo tekyo surutame no zentaizu ni kankesite wa asabu ni yoru esekangri wa nore disuka hai dalam kaitannya dengan gambaran keseluruhan mengenai penyediaan makanan yang aman dan apa pendekatan HCCP terhadap manajemen kebersihan a a shoku hing no eseteki tori atsukai penanganan penanganan makanan yang higienis bi guesokatsudu no tori kumi no tetei penerapan kegiatan lima es lima es ya secara menyeluruh lima es yaitu seri setong seso seket su sukang so yukoto desu ne hai yang terakhir rengzoku teki na kang siya ki roku pemantauan dan pencatatan harus menerus jawabannya c ya ini ya rengzoku teki na kang siya ki roku sumbernya di sini asabu ni yoru esekangri esekangri manajemen kebersihan menurut asabu jawabannya harus rengzoku teki na kang siya ki roku ki roku ki roku mencatat dan apa tadi pemantauan dan pencatatan terus menerus saja secara berkala so yukoto desu oke kita lanjut nomor lima bisebutsu ni yote hiki okoro sare oko sa reru shoku chudoku wa dong na bungroi wo sarete imasuka bisebutsu ni yote berdasarkan mikroorganisme hiki oko sare shoku chudoku wa hmm nendero pas klasifikasi keracunan makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme ini ya shoku chudoku klasifikasi keracunan makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme kimia saiking itu bakteri klasifikasi keracunan makanan klasifikasi keracunan makanan klasifikasi keracunan makanan makanan itu dibagi menjadi dua yaitu mikroorganisme dan virus hmm bakteri mikroorganisme dibagi menjadi dua yaitu bakteri dan virus mana sumbernya mana sumbernya saking ini bakteri ya sumbernya disini oke bisebutsu ga geng inglo shoku chudoku wa suki no yoni bungroishimasu keracunan makanan oleh mikroorganisme dibagi sebagai berikut mana sebagai berikut ini ini saiking ni yoru shoku chudoku keracunan makanan berdasarkan bakteri kemudian shoku chudoku virus ni yoru shoku chudoku keracunan makanan berdasarkan virus jadi ada dua ini kemudian untuk bakteri ini dibagi menjadi dua lagi yaitu kangsen katana shoku chudoku shoku so katana shoku chudoku ini sering muncul pada minasan semua harap dipelajari dengan baik ada di halaman sembilan baik itu tadi contoh soal SDC pengolahan makanan beserta pembahasan dan beserta sumbernya semoga bermanfaat dan bagi minasan yang membutuhkan saya ulangi lagi bagi minasan yang membutuhkan koritaneh contoh soalnya modulnya silahkan hubungi nombor WA berikut ini yoru shoku o negesimas oke saya kira cukup berikut ini terima kasih terima kasih selamat aneh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye amin amin